Kita beralih ke informasi selanjutnya, Ustaz. Usai sempat ditutup pada hari pertama puasa, layanan vaksinasi COVID-19 bagi lansia di Istora Senayan, Jakarta kembali dibuka pagi tadi. Sementara itu di Kabupaten Pindrang, Sulawesi Selatan, vaksinasi dilaksanakan malam hari Usai Salat Tarawih. Masih lengkap menggunakan mukena, sejumlah wanita jemaah Salat Tarawih Masjid Al-Munawir mendatangi kantor Kelurahan Macara Wali Kabupaten Pindrang, Sulawesi Selatan. Mereka memilih divaksinasi COVID-19 pada malam hari untuk menghindari efek samping yang ditimbulkan dan dapat berdampak pada pelaksanaan puasa. Malam itu lebih nyaman ya, kita sudah habis buka, kalau siang fisik lagi turun. Jadi kalau kita vaksinnya takutnya ada efek sampingnya yang loyal atau apa berpengaruh ke puasa. Pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Pindrang mengaku vaksinasi COVID-19 yang dilaksanakan pada malam hari ini sudah disepakati antara tenaga medis dan peserta. Di Kabupaten Pindrang ini khususnya untuk Puskesmas Matinobulu yang melaksanakan vaksin pada malam ini mengambil kebijakan untuk dilaksanakan pada malam hari. Dan Alhamdulillah petugas dan pasien juga sepakat untuk melakukan itu. Kondisi berbeda terjadi di Istora Senayan, Jakarta Pusat. Usai layanan vaksinasi COVID-19 sempat dihentikan pada hari pertama puasa, Rabu pagi sejumlah lansia kembali mengantri untuk divaksin. Para peserta vaksinasi mengaku telah melakukan persiapan untuk vaksinasi saat Ramadan ini. Selama Ramadan, layanan vaksinasi di Istora Senayan bagi lansia akan berlangsung mulai pukul 7 pagi hingga 2 siang. Tim Liputan melaporkan. Nah Ustaz tadi kita lihat ada yang vaksinasi dilakukan pada malam hari akhirnya karena memperhitungkan puasa begitu. Ada juga yang tetap dilakukan pada pagi hari. Tetapi sebenarnya vaksinasi ini membatalkan puasa atau tidak Ustaz? Ya, vaksinasi ini tidak termasuk yang membatalkan puasa. Kenapa? Karena masuknya ke otot kita, bukan ke rongga mulut atau rongga hidup. Yang dikhawatirkan adalah saat orang divaksin maka tentu ada kondisi dia kurang sehat dan lain sebagainya. Maka ini yang diperhatikan. Dan insya Allah tenaga medis kita juga memperhatikan. Maka ada hal yang luar biasa tadi dilakukan malam hari. Tentu keadanya sudah berbuka puasa, keadanya sudah lebih prima lagi kesehatannya, tentu akan lebih baik. Namun jika kemudian harus dilakukan di siang hari atau pagi hari, insya Allah tidak membatalkan. Membatalkan, karena tidak masuk ke rongga mulut kita, tidak pula masuk ke rongga hidung kita. Yang membatalkan itu adalah yang masuk ke dalam rongga mulut kita. Seperti kita misalnya, ya maaf, ini ada air liur. Di dalam kita kan ada air liur. Kalau kemudian tidak sengaja, ya masuk, itu tidak ada masalah. Karena bukan dari luar. Sehingga insya Allah ini satu hal yang positif. Tetap kita jalankan protokol kesehatan, kita jalankan puasa dengan sebaik-baiknya. Dan kalau siang hari harus divaksin, insya Allah tidak membatalkan puasanya. Baik Ustaz. Nah ini ada juga mungkin banyak yang bertanya, pemirsa di rumah, kalau itu kan tadi kita bicara vaksin berarti disuntikan Ustaz. Tapi ketika kita sakit, misalnya sakit mata begitu, kemudian kita menggunakan obat tetes mata, juga berarti karena tidak masuk hidung dan mulut, apakah boleh dilakukan? Boleh, ya mereka yang sakit mata menggunakan tetes mata, atau yang lain lah, suntik seperti biasa mungkin. Ya ada anak-anak imunisasi misalnya, ada yang perlu diimunisasi tidak ada masalah. Yang dimembatalkan itu, mana kala cairan atau sesuatu yang dikategorikan makanan atau minum, masuk ke rongga mulut. Sedangkan yang lainnya, misalnya maaf, ada yang sakit telinga ya Mbak Ustri, kemudian dikasih telinga tidak ada masalah. Dan memang betul, di surat Al-Baqor 184, Allah ingatkan, Orang sakit itu diberikan keringanan. Tapi kalau orang sakit dipaksakan, namanya bukan keringanan, tapi keberatan. Namanya keringanan, inilah keringanan dari Allah. Orang sakit dalam kondisi apapun, insya Allah, lebih dimudahkan oleh Allah SWT, karena kondisi yang memang tidak memungkinkan. Baik, satu lagi pertanyaan terkait vaksin, Ustaz. Memang masih banyak masyarakat yang menganggap vaksin ini, takut begitu dengan vaksin ini, Ustaz. Tapi kan ini adalah bentuk ikhtiar dari pemerintah, kemudian mengadakan vaksinasi seperti ini. Nah, bagaimana menurut Ustaz, dengan masyarakat yang masih menolak untuk menerima vaksinasi, padahal ini bisa dibilang sebagai bentuk ikhtiar kita, untuk terbebas dari pandemi ini? Ya, vaksin ini salah satu ikhtiar, ikhtiar secara medis. Dan kita sangat yakin, karena sudah diakui oleh pemerintah, demikian juga oleh fatwa MUI, maka kita menjadi tenang dan menjadi yakin. Yakinlah, ikhtiar apapun, kalau dengan penuh keyakinan, hasilnya lebih optimal. Kita kalau yakin, ya bahwa kita akan lulus, itu berbeda kalau tidak yakin. Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yakini bilahi yakini. Orang yang yakin, itu akan Allah realisasikan sesuai dengan keyakinan. Kita sholat, harus yakin sholat kita diterima. Kita puasa, harus yakin puasa kita diterima. Kita infak dan sodako, harus yakin bahwa infak dan sodako kita diterima. Maka keyakinan ini tentu merupakan hal yang sangat penting, untuk itu yakinlah vaksin ini salah satu cara, bahkan ini merupakan ikhtiar yang tertinggi, untuk kita terbebas dari COVID-19 dengan tetap mengikuti protokol kesehatan tentunya. Baik, Gustaz.